Halo Gowgirl, hari ini Gowgirl dapat kesempatan buat ngelawancarain Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi yang diwakilin sama co-founder Gowgirl, Mbak Nina Moran. Mau tau gimana kesempatannya? Keep on watching! Selamat siang Ibu, terima kasih sekali sedang memberikan kesempatan. Terima kasih, selamat datang di camera. Oke Ibu, kita mau langsung bertanya, do you always know you want to be a diplomat atau work in politics? Kebetulan ya, jadi mungkin karena generasinya berbeda atau bagaimana, tapi at least dari sejak saya SMA, itu sudah ada satu keinginan kuat untuk menjadi apa. Jadi waktu SMA sudah pengen jadi diplomat, dan saya betul-betul berusaha untuk mengejar mimpi saya menjadi diplomat. Oleh karena itu, waktu begitu SMA, kita mendaftar di universitas, dan saya tentunya mikirnya waktu itu mau jadi diplomat mungkin akan lebih baik kalau masuk jurusan hubungan internasional. Terus kemudian, di Semarang, saya tinggal di Semarang, di Universitas di Ponegoro tidak ada jurusan hubungan internasional. Oleh karena itu, saya mencari universitas yang paling dekat dengan Semarang yang memiliki jurusan hubungan internasional, maka jatuh pilihan kepada UGM. Di UGM, terus kita melihat kemblu, pendaftaran kapan, dan sebagainya. Dan saya diuntungkan, merasa beruntung, karena pada saat itu, waktu itu ada sarjana muda, ada sarjana. Pada tingkat sarjana, sudah mulai menjelang KKN. DEPLU itu membuka pendaftaran langsung. Karena kalau sebelumnya kan, begitu kita lulus, kita mendaftar. Tapi pada saat itu, namanya masih DEPLU, Departemen Luar Negeri, membuka rekrutmen langsung dari waktu kita masih kuliah. Jadi dari timnya DEPLU yang datang ke beberapa universitas, disaring melalui saringan yang banyak sekali, tapi itu sekalian tidak bergerak dari Jogja waktu itu. Dan kemudian sampailah saya, pada titik saya diterima sebagai diplomat, dan itu tahun 1985. Jadi 1986, saya mulai masuk secara resmi di Kementerian Warang Nabi. Jadi memang mimpi saya, cita-cita saya sebagai diplomat sudah ada dari sejak SMA, dan saya berusaha sangat keras untuk menggapai mimpi saya itu. Apakah orang tua selalu mendukung, Ibu? Iya, sangat. Jadi kebetulan walaupun kami ini keluarga yang biasa saja, kemudian kami dibisarkan dalam kultur Jawa yang sangat kuat, tetapi di situ demokrasi itu berkembang. Dalam artian, hubungan, pilihan masing-masing anak itu berusaha untuk dihormati. Dan kebetulan di keluarga saya, extended family, perempuan mereka selalu pekerja. Memang ini pilihan ya, kadang-kadang pilihan. Ibu saya adalah orang yang bekerja juga, selain bekerja juga masih mencoba untuk catering dan sebagainya. Jadi, kalau saya menggambarkan ibu saya, ibu saya itu orang yang tidak bisa tinggal diam, tidak bisa diam. Saya lihat juga di eyang saya, eyang putri saya itu beliau tidak bekerja, tetapi beliau juga tidak bisa tinggal diam. Dan yang menarik adalah di keluarga saya, rata-rata mereka adalah pandai memasak. Selain bekerja, mereka pandai memasak. Jadi, bahwasannya perempuan bekerja di keluarga besar saya, yang dibesarkan dengan tradisi Jawa, itu bukan merupakan hal yang baru. Jadi, biasa saja kalau ada perempuan bekerja dan sebagainya, itu bukan hal yang luar biasa. Biasa saja. Makin ke sini, profesi itu makin banyak macem ya, ibu. Kalau menurut ibu, bagaimana anak-anak perempuan sekarang bisa mungkin ngobrol dengan orang tuanya, supaya kalau misalnya mimpinya mereka mungkin tidak lazim, atau ingin berkat, atau sepenging-mimpin pengen jadi menteri juga, itu gimana caranya bisa bicara dengan orang tua yang mungkin melanggap itu, ya mungkin tidak dibesarkan di keluarga yang seperti ibu. Tapi menurut ibu, bagaimana caranya? Saya ini kan memiliki anak laki-laki, dua-duanya laki-laki, sudah besar. Satu sudah 29 tahun, satu lagi adalah 25 tahun. Nah, kebetulan karena saya bekerja, berarti kan saya tidak bisa tinggal di rumah 24 jam menemani mereka. Yang berusaha saya lakukan dalam proses mereka menjelang dewasa, dan saya mulai sebenarnya dari tahap anak-anak adalah berbicara dengan mereka. Anak itu harus diajak bicara. Diajak merancang masa depannya. Dan kalau menurut saya, hidup itu memang harus memiliki arah kita mau kemana. Karena kalau enggak, saya khawatir akan belok ke kanan ke kirinya nggak jelas. Jadi dari sejak awal, misalnya anak saya yang nomor satu, SMP saya sudah tanya, kamu mau jadi apa? Kamu ingin kemana? Waktu itu dia bilang, saya ingin mengambil jurusan akutansi. Saya ingin bersekolah di Universitas Indonesia. Sudah. Oke, berarti kalau kamu sudah punya cita-cita itu, kejar. Sehingga pada saat saya penempatan di, sebagai ruta besar di Oslo, karena dia sudah harus masuk usia kuliah, dia bilang, saya stay di Jakarta. Untuk mengejar mimpinya itu. Terus anak saya yang kedua sama. Lagi-lagi, saya tanya ke dia, waktu masih SMP, kamu mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi dokter. Oke, berarti kamu akan mengambil fakultas ke dokter. Iya. Oke. Kejar mimpi itu. Nah, sampai pada saat, jadi saya selalu berdialog dengan anak-anak itu mengenai, mimpi kamu apa? Dan saya tidak bisa mengatakan, tidak boleh dan sebagainya. Kita memberikan beberapa pertimbangan, kalau kamu jadi ini, kamu berarti akan begini, 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 saingannya begini, begini, begini. Mereka paham. Dan mereka juga bicara dengan orang-orang dengan profesi yang sama. Sehingga sebelum mereka memutuskan, mereka sudah tahu medannya seperti apa. Dan pada saat anak saya pertama sudah lulus, waktu mencari kerja, saya tanya lagi, kamu mau bekerja di mana? Dia bilang, saya mau bekerja di tempat ini. Saya tanya, apakah tidak mungkin kamu di sini? No, ma. Saya mau di sini. Tapi di situ, saingannya berat banget loh, nak. Karena itu bukan perusahaan yang internasional dan sebagainya. No, no, no. Insya Allah saya bisa. Jadi saya pantau dia, dia berusaha keras. Akhirnya dia datang. Tugas saya, ini adalah kultur kebiasaan tradisi dari keluarga ya. Jadi pada saat anak-anak berada pada satu titik yang menentukan misalnya sedang ujian, mau cari pekerjaan, tes di pekerjaan, maka yang saya lakukan adalah puasa. Jadi sepanjang anak-anak saya itu ujian atau sedang tes apa, sepanjang itulah saya puasa. Dan Alhamdulillah itu kalau saya tanya, anak saya itu jadi penguat. Jadi sampai sudah besar, sudah kemana-mana, pada saat mereka mau menghadapi sesuatu atau menjalankan sesuatu yang sangat menentukan, mereka pasti bilang, Mak, aku mau ini. Wah, saya, Mak. Jadi mereka... Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi sekarang anak saya yang besar sudah menikah, mereka berdua hidup di Singapura, bekerja di Singapura. Terus kemudian anak saya yang kecil adalah seorang dokter. Misalnya waktu itu anak ibu bilangnya bukan karir yang seperti itu, tiba-tiba yang ajaib gitu menurut ibu, kayak misalnya, Mak, aku mau jadi vlogger gitu. Biasanya di situ ada proses diskusi ya. Kenapa kamu mau jadi vlogger? Jadi dia harus bisa menyampaikan reasoning-nya, supaya kita paham, dan pada saat kita memberikan masukan, jadi ada satu proses diskusi yang panjang, dan setelah kita diskusi panjang, anak tersebut tetap katakanlah menentukan, oke, I want to be best. Berarti kalau ngomong sama orang tua, caranya mungkin harus kasih reasoning yang bisa dimengaruhi orang tua? Anak-anak harus dididik untuk semua pilihan itu harus bisa dijelaskan. Kenapa? Terus, harus membandingkan dulu. Jangan ikut ke kanan, ikut ke kiri, ikut ke kanan, ke kiri, gak jelas. Oleh karena itu, Alhamdulillah ya, dengan sistem komunikasi dengan anak-anak seperti itu, saya termasuk orang tua yang sangat beruntung, karena dari kecil sampai gede anak-anak kuliah, saya gak pernah bilang, hayuk belajar, hayuk belajar, hayuk belajar. Saya selalu bilang, kamu hitung loh, semuanya kamu hitung. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu harus, kalau sekolah ya, berarti nilai kamu harus baik. Kalau kamu nilainya harus baik, berarti kamu harus belajar. Gak ada orang yang gak belajar mendapatkan nilai yang baik, jarang sekali. Kalau tak ada, jarang sekali. Jadi, dia yang mengatur hidup dia sendiri. Saya harus belajar, kapan saya harus keluar rumah, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, anak-anak memang keluar rumah untuk hal-hal yang positif. Begitu selesai, mereka masuk, mereka, semuanya mereka atur sendiri.